Oke selamat pagi Jadi hari ini Aku mau sambung balik silika ini Sebab lama sudah Tertinggal silika ini Jadi hari ini aku mau sambung Aku mau bikin bonit dia Bonit ini aku sudah mark Yang ada garisan-garisan ini Ini adalah mimik dia lah Mimik mungkin ada lagi lain Tapi yang Yang agak kasar mimik itu Inilah tulang ini Mau dikasih naik Ini semua mau dikasih naik Yang garisan ini Dia punya keseluruhan mau diketuk Aku buat mark dulu Sebelah penada juga Sini agak parah sih kita Sebelah ini Kenapa yang nyibis ini Sebelah kiri dia ini Sebab ini ada bekas 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 apa Welding Ada bekas welding ni Ini semua dia welding Jadi Tulang tu Tulang tu dia agak Ini agak turun lah ni Ini agak turun Tulang tu Disini dia ada kembang sikit ni Ini kembang Tinggi lah Tinggi Ini pun agak tinggi Dia nak macam Anu betul Jadi aku cuba lah Kasih macam Balik dia macam yang Anu lah Dalam tu Bukas tulang tu Penajak sudah dipahat Jadi Mungkin ni lama Sudahlah Kena anu Mungkin ni Bukan yang Hari tu Di Di Apa Di welding di KK lah Sebab ini sudah bersimin Sudah bercat merah Aku rasa ini yang Lama punya lah Dulu-dulu lagi Sebelum Sebelum Beli kereta ni Aku rasa ada sudah ni Di 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 Building Nah ini aku rasa Barulah Ini Kawasan ni Dia putung ni Cuma ini ada Ini ada di putung Putung Baru di Kalau aku tidak silap Sampai sini Ini Bekas dia Ini dia putung Baru dia cabut ni Dia bikin balik Mimpin Buruk ni Sama Inilah Inilah bekas dia Di welding Yang di luar ni Oke Jadi Ambil dulu Barang-barang Start bikin Barang-barang Btr selamat menikmati 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 akan senek balik yang di sebelah sini jadi yang ini bagian bawah sini aku cubalah kasih macam turun dia balik jadi dia boleh tangkat sama yang ini dia di dalam ada ruang juga jadi boleh pukul yang dia kemek di sini jadi waktu bikin ini nampak yang ini dia itu macam beginilah di sebelah jadi ini dia bekas welding di sini dia ini ada bekas welding dia jadi waktu dia welding mungkin dia terturun dia jadi itulah aku tarik dia, kasih naik ikut ngam-ngam tulang tu cubalah yang terbaik lah, yang kasih lurus tulang tu tarik dia naik jadi sini pun belakang aku tarik juga sebab sampai di sini dia welding di belakang ni di belakang ni dia ada welding juga jadi itulah sampai belakang tu aku tarik sama satu kali lah sini sebelah dia sebab dia kalau tengok dari depan dia agak termas tu tapi kalau dia tengok secara mata kasar dia tak ketarau tu cuma kalau kalau nampak sudah benda dia begitu kan kita bikin siap lah jadi guna kaedah beginilah ini jack untuk kasih turun engine lah kebetulan ada jadi pakai lah lebih selesa lah bikin angkat dia boleh ketuk-ketuk dia jadi dia boleh ternaik lagi oke aku tengok macam mana dulu mau grind habiskah baru tarik kasih dia naik balik macam ni yang aku garis ni dia ada ada kemek disini tengok macam mana kalau anda perlu pukul dari dalam paksa pakai aneh lah tarik dia Tidak Tidak selamat menikmati 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 Dia sudah kena potongkan di sini. Dia sudah pernah kena welding ni. Dia potong. Jadi mungkin aku tak tahu macam mana dia bikin dulu. Lagipun yang bekas lama dia pernah sudah kena api. Dia sudah kasih bakar lah yang macam bulat-bulat tu. Supaya dia tak kembang. Jadi hari tu aku mau bakar. Tapi aku takut kalau aku bakar dia akan merebak lagi ke lebih besar lah. Jadi aku tak bakar tapi agak lama lah untuk ketuk. Agak lama tapi berjaya juga lah kasih rata dia ni. Sekarang kalau guna pembaris kita kasih anu. Memang adalah anda 100% dapat kasih rata semua. Jadi sebelah sini pun ini tu hari terturun. Jadi dapat saya kasih naik. Sebab dia welding di sini. Ini ada bekas welding juga. Jadi bila dia welding benda ni termasuk. Dan tulang-tulang ni jadi nak ngam lah. Nak menantu semua. Jadi tulang ni pun ada terturun. Aku sudah dapat anulah kasih naik. Tapi tidak hampir. Tidak anulah. Tidak kata 100% dia akan naik habis lah. Sebab dia sudah berkeras kan. Sudah pernah kena api. Aku pun di sini aku ada guna api juga. Kasih bakar dia supaya boleh turun. Sebab ni agak kembung. Simpen agak kembung. Tapi yang sebelah sini aku tidak guna api lah. Jadi yang lain-lain ni. Mimik-mimik ni sudah kasih keluar lah semua. Ini pun ada mimik. Aku kasih keluar. Itu. Ini semua ni mimik. Mimik ni agak dalam lah yang ini. Macam kena pukul lah. Maru gitu. Jadi sudah kasih keluar semua. Oke. Jadi bonnet depan ni kira selesai lah. Oke. Jadi. Untuk belakang punya bonnet ni. Jadi ini siap lah yang aku nampak lah. Yang aku dapat cari mimik dia. Ataupun yang timbul. Sudah aku mark lah semua. Aku mark sudah dulu. Jadi. Mana yang sudah mark tuh. Nanti aku kasih. Coba kasih keluar dulu. Soalnya dia kemik. Kasih keluar dia. Kasih keluar mana yang anu. Kalau sudah keluar. Baru tengok macam mana. Kalau dia keluar. Dia ada yang macam. Timbul lagi. Baru. Tetap dia lah. Kasih masuk. Tetap setakat ni. Bonnet belakang ni. Nggak juga lah seteruk yang di depan. Cuma yang bekas building ni siap lah. Ini ada bekas building ni. Di sinilah yang ada timbul naik. Memang tak rata lah. Kawasan ni. Terutamanya bagian tulang ni. Bagian tulang ni. Jadi aku try dulu. Kasih mana yang aku semak. Aku kasih keluar dulu. Tarik dia. Jadi. Sudah tarik. Baru tengok macam mana lah. Sebab. Aku nak boleh jangka. Macam mana aku akan bikin. Saya bikin dulu. Mana yang boleh. Baru tengok macam mana. Apa yang akan terjadi. Kemudian lah. Baru tengok macam mana. 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 selamat menikmati 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 oke selamat menikmati bonit selamat menikmati bonit bonit